Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel Omin Studio Official Channel ini menyajikan kisah-kisah islami Yang inspiratif dan mengedukasi kita semua Pada video kali ini Kita akan menyimak kisah Iblis Melaknatullah Yang memohon tobat kepada Allah Ta'ala Melalui perantara Nabi Musa A.S Kisah ini diambil dari kitab Tanbiful Gafilin Karya Imam Abu Laid As-Samar Kandi Seorang ulama besar kelahiran Hurasan Yang wafat pada tahun 373 Hijriah Kisah ini sangat menarik Untuk kita renungkan Karena berkaitan dengan keutamaan Menahan amarah dan bahaya sombong Mari kita simak kisahnya Iblis Melaknatullah Iblis Melaknatullah adalah nenek moyang masa jin Yang bernama asli Azazil Ia adalah mahluk yang pertama kali menentang perintah Allah Ta'ala Untuk bersujud kepada Nabi Adam A.S Manusia pertama yang diciptakan Allah Ta'ala dari tanah Iblis menolak untuk bersujud Karena ia merasa lebih mulia dari Nabi Adam Karena ia diciptakan dari api Sedangkan Nabi Adam dari tanah Karena kesembongan itu Allah Ta'ala mengusirnya dari surga Dan melaknatnya hingga hari kiamat Iblis pun bersumpah untuk menyesatkan Anak seju Nabi Adam Dan mengajak mereka ke neraka bersamanya Sejak saat itu Iblis menjadi musuh utama manusia Dan selalu berusaha Menggoda dan mengganggu mereka dengan berbagai cara Namun apakah Iblis benar-benar Tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya Apakah Iblis tidak pernah ingin bertobat kepada Allah Ta'ala Yang telah menciptakannya Ternyata ada satu kisah yang menceritakan Bahwa Iblis pernah memohon tobat kepada Allah Ta'ala Tetapi dengan syarat yang sangat mudah Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam Nabi yang dipilih Allah Ta'ala Untuk menjadi utusannya Dan diberi mukjizat Berupa tongkat dan taurat Nabi Musa alaihissalam juga dikenal Sebagai Nabi yang berani dan keras hati Serta sering berbicara langsung dengan Allah Ta'ala Suatu hari Iblis langatullah mendatangi Nabi Musa alaihissalam Dan berkata kepadanya Engkau lah yang dipilih Allah Ta'ala Untuk kerisalah dan langsung berkata-kata kepadamu Sedangkan aku seorang mahluk biasa Yang ingin juga bertobat kepada Tuhan Maka tolonglah aku Semoga dapat diterima tobatku Berdengar perkataan Iblis itu Nabi Musa alaihissalam merasa gembira Dan berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan Untuk menyelamatkan Iblis dari laknat Allah Ta'ala Maka Nabi Musa alaihissalam pun berwudu dan sholat Kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala Ya Rabb, Iblis laknatullah adalah mahlukmu Ia akan bertobat Maka terimalah tobatnya Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam Ya Musa, dia tidak akan bertobat Nabi Musa alaihissalam berkata Ya Rabb, dia minta bertobat Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa alaihissalam Aku telah menerima permintaanmu ya Musa Maka suruhlah ia bersujud ke kuburan Adam alaihissalam Maka aku akan menerima tobatnya Nabi Musa alaihissalam sangat gembira Dan menyampaikan wahyu itu kepada Iblis laknatullah Ternyata ini adalah syarat yang sangat mudah bagi Iblis Karena ia hanya perlu bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam Yang telah meninggal dan tidak ada lagi di dunia ini Apakah Iblis mau menerima syarat ini? Ternyata Iblis laknatullah tidak mau menerima syarat ini Yang malah marah dan sombong seraya berkata Aku tidak bersujud padanya di masa hidupnya Bagaimana akan sujud sesudah matinya? Iblis laknatullah masih menyimpan rasa benci Dan iri kepada Nabi Adam alaihissalam Yang telah mengalahkannya di hadapan Allah Ta'ala Iblis laknatullah tidak mau mengakui kesalahannya Dan merendahkan dirinya kepada Nabi Adam alaihissalam Yang merupakan bapak seluruh manusia Iblis laknatullah lebih memilih untuk tetap sombong Dan durhaka kepada Allah Ta'ala Daripada bertaubat dan mendapatkan ampunannya Lalu Iblis laknatullah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam Hai Musa Karena engkau telah menolongku kepada Tuhan Maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku Maka aku berpesan kepadamu Dengan tiga hal yaitu Ingatlah aku ketika marah Sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah Kedua ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang Sebab aku datang kepada anak Adam Mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya Serta hartanya sehingga ia lari ke belakang Ketiga jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahrum Sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya Iblis laknatullah memberikan tiga nasihat kepada Nabi Musa alaihissalam Yang sebenarnya adalah tiga tipu daya Yang sering ia gunakan Untuk menyesatkan manusia Iblis laknatullah ingin membuat Nabi Musa alaihissalam Jatuh ke dalam perangkapnya Dan menggoda syahwat dan marahnya Singkat kisah Keinginan iblis untuk bertobat tidak terwujud Dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihissalam Iblis laknatullah tetap menjadi musuh Allah Ta'ala dan manusia Dan tidak pernah berhenti berbuat kejahatan Semoga kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya Marah adalah salah satu pintu masuk setan Kedalam hati manusia Marah dapat membuat manusia lupa diri Dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kejaran Islam Marah dapat merusak hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala Dengan sesama manusia dan dengan diri sendiri Marah dapat menghilangkan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup Marah dapat membawa manusia ke neraka Oleh karena itu Kita harus berusaha untuk menahan marah Dan mengendalikan diri Rasulullah s.a.w.t bersabda Janganlah kamu marah Maka kamu akan selamat Rasulullah s.a.w.t juga bersabda Marah datangnya dari setan Dan setan diciptakan dari api Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air Apabila kalian marah Mendaklah dia berhudu Dengan berhudu Kita dapat membersihkan diri dari najis dan dosa Serta menenangkan jiwa dan pikiran Dengan berhudu Kita dapat mengingat Allah Ta'ala Dan memohon perlindungannya dari godaan setan Dengan berhudu Kita dapat menghindari perbuatan Yang dapat merugikan diri kita dan orang lain Selain berhudu Ada beberapa cara lain Yang dapat kita lakukan Untuk menahan marah Antara lain Mengucapkan ta'awud Yaitu A'udzubillah minas shaitanirajin Dengan mengucapkan ta'awud Kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala Dari godaan setan yang ingin menjerumuskan kita ke dalam kemarahan dan keburukan Yang kedua Mengubah posisi tubuh Misalnya jika kita berdiri Maka kita duduk Atau Jika kita duduk Maka kita berbaring Dengan mengubah posisi tubuh Kita dapat meredakan emosi Yang sedang memuncak Dan mengurangi ketegangan yang ada Yang ketiga Menyendiri sejenak dan berjikir kepada Allah Ta'ala Dengan menyendiri Kita dapat menghindari konflik Yang mungkin terjadi dengan orang lain akibat marah Dengan berjikir Kita dapat mengingat Allah Ta'ala Dan mengingat nikmat-nikmat Yang telah diberikannya kepada kita Sehingga kita Menjadi lebih bersyukur dan sahabat Yang keempat Meminta maaf Kepada orang yang telah kita marahi Atau yang telah membuat kita marah Dengan meminta maaf Kita dapat memperbaiki hubungan yang terputus Dan menghapus Dosa yang telah kita perbuat Dengan meminta maaf Kita juga dapat menunjukkan Sikap rendah hati dan tawadu Di hadapan Allah Ta'ala dan manusia Yang terakhir Memaafkan orang yang telah membuat kita marah Dengan memaafkan Kita dapat membersihkan hati kita Dari rasa dendam dan benci Yang dapat merusak iman dan kesehatan kita Dengan memaafkan Kita juga mendapat pahala Dan ampunan dari Allah Ta'ala Yang maha pengampun dan maha penyayang Demikianlah beberapa cara yang dapat kita lakukan Untuk menahan marah Dan mengendalikan diri Semoga kita dapat mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Agar kita dapat menjadi hamba Allah Ta'ala Yang soleh dan soleha Yang dicintai oleh Ta'ala Rasulnya dan manusia Amin Ya Rabbal Alamin Itulah kisah iblis Selamatullah Yang memohon ta'abat kepada Allah Ta'ala Melalui perantara Nabi Musa A.S. Kisah ini mengajarkan kita Tentang bahaya sombong dan marah Serta keutamaan menahan marah Dan mengendalikan diri Semoga kita dapat mengambil hikmah Dan pelajaran dari kisah ini Dan semoga kita terhindar Dari kejahatan iblis Dan sifat marah yang diwarisinya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa Untuk like Comment Share Dan subscribe channel Mukmin Studio Official Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton